Intro Kita ada di DJ Custom, yaitu bengkel di salah satu daerah Cipunir Dan kita kali ini mau interview ya Mel ya? Betul banget, kita langsung interview langsung bersama ownernya Intro Jadi awal aku bikin bisnis ini karena bisnisnya hobi sih Karena aku suka dunia otomotif itu dari, mungkin dari aku SMP Dari umur-umur 14 tahun, aku belum punya motor, udah mulai beli tablet-tablet otomotif Intro Intro One, two, three, let's go! Hai sobat BSI, sekarang kita tuh lagi ada di Podshow, Podcast & Show Kali ini kita ada di mana nih Melani? Banyak banget mobil Iya, banyak banget mobil dan juga ada motor Terus noise motor lewat-lewat nih kira-kira 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 temen-temen ada bisa nebak gak sih, kita tuh lagi dimana? Iya, pasti kita bukan lagi ada di, iya dong Kalo, gak mungkin kan, strip basic kayak gini penampakannya Betul, betul, enak banget, nah kali ini kita ada di DJ Custom, yaitu bengkel di salah satu daerah Cipunir Dan kita kali ini mau interview ya Mel ya? Betul banget, kita langsung interview langsung bersama ownernya Langsung aja kali ya Mel ini? Iya kali ya, disini Langsung aja kita panggilkan Bang Deddy Darmawanto Halo, salam kenal Salam kenal Gimana nih Bang? Kan maksudnya Secara bengkel ini tuh terletak di planet lain Orang-orang pasti udah nangke planet lain mana ya? Kalo bukan lagi Bekasi Panas banget kan Bekasi Lumayan Gimana kabar abang baik gak hari ini? Alhamdulillah baik Baik Lebih kesitu sih filosofinya Tapi disini tuh motor aja Atau gak ada mobil juga yang di custom gitu? Kita garap Awalnya kita lahir di motor Kemudian seiring berjalannya waktu Kemudian seiring berjalannya waktu Angka belakang Angka belakang Tadi juga aku liat tuh banyak banget penghargaan Di temboknya ya nanti editor tunjukin ya Itu banyak banget penghargaan Sobat BSI Nah Aku denger-dengar nih ya Katanya nih Bang Deddy ini alumni BSI Kalo boleh tau Bang Deddy ini alumni kampus mana? Terus lulusan tahun berapa tuh Bang? Saya tuh alumni BSI Jatuharingin Jurusan Public Relations Lulusan tahun 2014 2014 Wow Waktu tuh SMP tau SMP Aduh aku masih Kau ngomong SMP soal gue tua banget kayaknya ya Kayaknya masih SMP deh umur-umur Kita tuh 11-12 deh kayaknya Beda 2 tahun-2 Beda 2 tahun-2 Terlihatnya ya Betul-betul Oke Untuk Bang Deddy sendiri nih ya Dari Jurusan Yang dipilih tuh Ada ga sih maksudnya kan Dari Public Relations Ke Otomotif maksudnya Jaraknya tuh Iya beda banget gitu Mungkin orang-orang kayak Biasanya kan orang-orang yang PR tuh ngambilnya Entah perkantoran Atau langsung ke lapangan Seputar televisi Ini tuh malah Sebaliknya Malah dia tuh Gini-giniin Oli lah Buka-buka motor Iya Iya Apa sih yang tersirat dari Bang Deddy nih Untuk bikin bisnis kayak gini Oke Jadi awal aku bikin bisnis ini Karena biasanya hobi sih Gitu kan Karena aku suka dunia otomotif itu dari Mungkin dari aku SMP Dari umur-umur 14 tahun Aku belum punya motor Udah mulai beli tablet-toplet otomotif Beli tablet motor plus gitu kan Terus kemudian ada tuh Dulu punya papa aku motornya Dulu Supra gitu kan ya Pengen diopapain gitu kan Tertarik aja ada ketertarikan sendiri Tentang dunia otomotif Apalagi yang berhubungan dengan Modifikasi Sampai akhirnya Setelah di tahun Di SMP itu Memang aku suka Dan aku kerja juga Di bidang otomotif Di dunia Jual beli aksesoris motor lah Sebelumnya Sore aku potong ya Untuk membangun DJ Custom ini tuh Kakak ada gak sih Inspirasi tersendirinya Mungkin Kalau di duia motor kan Ada beberapa Influencer atau Selebgram Mungkin Bang Deddy sendiri tuh Terinspirasi dari Influencer atau Selebgram tersebut Atau emang Emang inspirasi diri sendiri aja Untuk membangun sebuah Bengkel yang Ada disini Atau mungkin pernah lihat Model motor yang keren banget gitu Otomobil yang keren banget Dari satu brand Terus jadi kayak Punya inspirasi Aduh pengen deh Bikin Bengkel Custom Inspirasinya dari mana tuh Kalau terinspirasi sendiri Aku sebenernya Ada ya Salah satu Modifikator tanah air Di Indonesia Yang Dia itu Garapnya sampai Garap supercar gitu kan Ferrari Lamborghini Aku tuh excited banget gitu kan McLaren itu Mobil-mobil Limpian banget deh Apalagi buat anak cowok ya Jadi kalau di Motor sportnya pengen punya Moge Yang 600-1000 cc Kalau di Sport carnya Super carnya Pengen punya One day pengen punya Ferrari Dalam orang gini gitu kan Nah Mungkin belum bisa memiliki Tapi setidaknya Sudah bisa pegang-pegang Dengan menggarap Motor mobil milik customer Ya kan Sudah mulai Satu langkah Dekat dengan impian Ya kan Nah karena memang aku ini Suka Akhirnya Aku pilih Juru sampai Bengkel Aku Bengkel dari 2009 Wow Sudah lama juga ya Sebelum kuliah ya Sebelum kuliah Kemudian aku masuk Di kuliah Di 2011 Setelah berjalannya Usia bengkel 2 tahun Aku rasa aku butuh ilmu tambahan nih Untuk Berkomunikasi lebih lanjut Sama customer-customer yang cukup Bisa dibilang Mungkin middle hike ya Biar Ada wawasan lagi lah Bisa Menimba ilmu lagi Dan aku pilih di BSI Aku abis Bersambung Mungkin Enggak nyambung dengan perbengkelan Iya Tapi sebenernya Sekarang Perusahaan mana sih yang butuh PR Iya Ya kan Apapun bidang usahanya Pastikan harus ada PRnya sebenernya Untuk Apa ya Untuk merepresentatifkan Brand tersebut Alhamdulillah aku dapat ilmunya Disitu lumayan cukup banyak Mulai dari Komunikasi Kemudian mulai dari Ilmu-ilmu Yang kayak Desain Basic-basic Itu tuh aku dapat di Di Universitas BSI itu Dan Alhamdulillahnya Kepakai untuk Kerjaan aku di Usaha bengkel ini Gitu Nah ini kan udah lumayan gede banget ya Bengkelnya Terus juga tadi aku lihat Banyak banget customer-nya kan Tuh Bang Deddy Kira-kira prosesnya tuh gimana sih Sampai tercipta Bengkel DJ Customer sebesar ini Terus kira-kira ada tantangannya nggak sih Bang Wah tantangannya sih Banyak pasti ya Bukannya ada tapi cukup lumayan banyak Karena Aku merintis dari umur aku itu 18-19 tahun Gitu Aku kerja sudah dari umur 14 tahun Kemudian sekolah Dan kuliah gitu kan Dan aku memulai usahaku ini dulu 900 ribu rupiah Wow Di tahun tersebut Kenapa angkanya 900 ribu Karena aku sisikan dari uang angsiran motor Hehehe Taktu itu Jadi Aku tuh nyeles dulu di tahun-tahun tersebut gitu kan Karena aku ngerasa Kerja Pasti ya semua profesi ada ada presur ya Cuma aku pengen punya dampak lebih Bukan sekedar bekerja dan mendapatkan uang aja Tapi aku juga pengen bisa membuka lapangan pekerjaan Juga buat orang lain Walaupun mungkin usia aku waktu itu masih kecil Dan akhirnya aku sisikan uang yang 900 ribu itu Yang harus dibuat angsiran motor Aku coba nyeles dari toko-toko Dari mulai Jakarta Timur Sampai Jakarta Barat Itu aku datang untuk menawarkan Winsil motor Kaca firing motor Nah akhirnya mulailah banyak Toko-toko tersebut yang mulai ngambil sama aku Dan akhirnya aku targetin Gimana caranya Uang modal 900 ribu ini Hitungan 2-3 minggu Modalnya harus balik Untungnya juga ada Gitu kan Ketika sudah dapat keuntungan Aku tambahin buat beli aset lagi Buat beli peralatan bengkel lah Karena memang Aku belum punya support modal yang gini Waktu awal-awal berintis usaha ini Gitu Tapi lumayan Berat banget ya Prosesnya dari yang 900 ribu Terus diputer terus Nah itu kan Bang Deddy tadi nawarinnya Berupa barang gitu ya Itu langsung dipasangin kah Atau gimana tuh bang Waktu itu kita supply ke toko Jadi nanti Toko tersebut yang jual lagi ke Enduser Laku awal-awal Kemudian aku tahu Seiring berjalan waktu Kalau Pasarnya akan besar Biasanya aku kalah sama Yang punya modal besar Iya Ya karena aku udah prepare aja Ini kayaknya Ini peluangnya bagus nih Tapi akan kalah modal Gitu kan Karena yang modal lebih besar Dia bisa belanja Bahan lebih banyak Dan biaya produksi Pasti lebih minim Akhirnya aku juga Mulai merambak ke Main body kit Body kit fiber Nah untuk barang-barang ini Dari sini kayak Startpot-startpot motor itu Ada kayak Export-import gitu gak sih bang? Alhamdulillah Kalau untuk produk kita Bisa diterima di Indonesia Secara nasional Kita kirim sampai ke Kalimantan Aceh Makua NTT Mungkin hampir semua Pelosok Pulau di Indonesia Kita pernah Karena kita punya produknya Plug and Play ya Dikirim dan Tinggal pasang Oh gitu Kalau untuk Pengiriman ke luar negeri sendiri Alhamdulillah Kita sudah tembus Sampai ke Australia Oke Jadi sampai ke Australia Udah sampai luar negeri ya Alhamdulillah Dari Kalimantan ya kan Dari Kalimantan Dari dalam negeri Sampai ke Australia Sampai ke luar negeri itu udah Untuk pemulai sih kayak Udah keren banget sih Udah mencapai Step Internasional Sebentar lagi Alhamdulillah Tapi ini ya Bang Aku mau nanya Ada gak sih Waktu abang Waktu menjadi mahasiswa Pengaruh Atau Di balik Kesuksesan Kesuksesannya abang ini Ada gak sih dosen Yang kasih support Untuk abang Atau mungkin temen Iya Atau temen Ada pastinya ya Jadi kalau Untuk dosennya sendiri Jadi kalau spesifik Aku Lebih growth Itu ketika aku Bisa bergabung Ke BSI Entrepreneur Center Wow Nah jadi di BSI itu kan Ada karir Ada Entrepreneur ya Iya Ketika aku join ke BSI Entrepreneur Center Di situ lebih banyak Akses untuk aku Lebih berkembang Yang ngajarin cara Bikin Event gimana Gitu kan Itu kemudian bikin desain Sketch-an dari Photoshop Sehingga aku bisa bikin Desain motor Sebelum Motor kita buat Di lapangan Dan itu sudah bisa kita Tawarkan dulu ke Customer Gitu kan Nah ini kan Mas ngomongin soal Bisnis ya Kan di sini juga Daerah sini tuh Banyak banget ya bang Tadi aku lewatin banyak banget tuh Bengkel-bengkel ya kan Nah menurut bang Dedi sendiri nih Di DJ Custom ini Gimana sih bang Strategi pemasaran yang efektif gitu Di era sekarang itu Strategi pemasaran yang efektif itu Sebenernya di media digital ya Media digital Digital marketing Di 2024 ini Kalau orang gak melek digital Kayaknya rugi banget sih sebenernya Udah ketinggalan jaman juga ya Udah ketinggalan jaman ya Karena aku dari 2009 tuh Media sosial belum besar banget Aku sudah mulai main Facebook gitu kan Facebook itu pun Aksesnya sangat terbatas gitu kan Dari Facebook itu pun Dari berbagai macanegara Itu sudah mulai banyak yang komunikasi sama aku Dari India ada Vietnam Filipin Itu aksesnya cukup lumayan Di tahun 2009 saat itu Apalagi sekarang sudah ada media sosial Seperti Instagram Youtube Ini sebenernya ada sarana yang tepat Untuk kita sebagai entrepreneur Memaksimalkan media digital tersebut Untuk strategi pemasaran Tadi juga aku sempat lihat tuh Di bannernya ada YouTube nya ya Ada Instagram Ini boleh di tour ya Boleh di tour sampai sini Iya si YouTube Di YouTube nya di DJ Custom 5758 Instagram nya di DJ Custom 57 Lupa follow nih buat kalian yang pengen Follow yang subscribe Di modif-modif keren motornya Iya Atau mau lihat-mau lihat Mau kepo juga boleh langsung aja Datang ke DJ Custom 5758 Yang ada ini Cikunir Tuh Jadi untuk Instagram pun Kita akhirnya berkembang Dari awalnya di base nya itu Induk nya ofisialnya di DJ Custom 57 Kemudian kita mulai Segmentasi kita meluas Menggarap mobil Kita buka lagi akun YouTube lagi Eh akun Instagram lagi Namanya DJ Custom 58 Untuk orderan mobil Buka lagi untuk DJ Custom Paint Untuk spesifikasi orderan painting Kemudian ada lagi juga DJ Custom Shop Itu untuk aksesoris Yang berhubungan dengan modifikasi Tapi gak Berhubungan dengan Modifikasi body kit Yang sudah plug and play Dan yang terakhir Itu ada DJ Custom Garage Kita kembangkan lagi Yaitu Jual beli motor modif yang sudah ready store Oh gitu Oke Bisa ada yang udah jadi di modif Terus dijual tuh ada? Ada gitu Berarti ada juga yang Dari abang tuh ngebuat Mulai dari nol lagi Terus dijualin lagi juga ada? Ada karena itu aku buatkan sesuai dengan Request Kebutuhan customer ya Biasanya orang luar kota itu Misalnya Mas aku dari Samarinda Mau ngirim motor ke Jawa Ke Pulau Jawa aja tuh udah berapa juta Ntar kirim lagi Kesana udah berapa juta sendiri Belum biaya modifnya gitu kan Nah akhirnya Dari kebutuhan itu aku ciptain lah DJ Custom Garage Aku cari motor disini Aku modif udah mateng udah jadi Bayar satu kali om mas kirim aja nih Bayar sama motor-motor yang sudah jadi Akhirnya itu bisa menjadi solusi Untuk customer-customer yang di luar kota Oh Berarti bisa dikirim ke luar kota ya? Bisa Bisa dikirim ke luar kota Beli Ya kalau uangnya sudah memadai ya Bisa Aminin aja Amin Tapi nih abang Ada nggak sih cara abang Untuk memotivasi tim abang secara kan Yang namanya bengkel tuh pasti ada up and down Kalau semisal bengkel ini lagi down Cara abang untuk memotivasi temen-temen tim Biar tetap semangat terus tuh kayak gimana sih bang? Sebenernya ya itu ya Kita harus punya tim yang solid Yang mengerti visi misi kita Ibaratnya kita ini kan nakoda ya Kita bawa kapal Jadi tim juga harus dikasih tahu roadmapnya kita itu Mau achieve goalnya itu di DJ Custom ini Apa aja yang kita tuju Timku pun harus tahu mimpi aku tuh disini ingin apa Jadi jangan mereka masuk ke sebuah kapal Ini gue mau dibawa kemana sih gitu kan Mereka kan nggak tahu Tapi disini mereka harus tahu Kita punya visi misi seperti ini Kalian punya owner itu pemimpinnya besar Ingin lebih besar dari yang sekarang Dan menurut saya Saya sudah mau mencapai di titik dimana Salah satu kesuksesan saya dalam menjadi pemimpin Adalah dengan menciptakan pemimpin yang baru Nah jadi kalian harus bisa gantiin saya lah Biar saya bisa mengurus hal yang lebih besar lagi Gitu Jadi saya nggak mau karir tim saya tuh Ya masuk di divisi itu Ya itu aja Satu step paling nggak dia harus jadi leader divisinya lah Akhirnya masuk lagi Orang yang baru bikin orang lagi Bahasanya seperti itu Kalau saya mau naik satu kelas satu step Saya harus bisa bikin orang yang bisa gantiin posisi saya Berarti terus menerus akan berkembang seperti itu Terus menerus akan berkembang dan Ya berkembang bersama tim yang ada di dalam sini Dan juga aku lihat tim-nya lumayan banyak ya Melayang di belakang tuh Kalian bisa denger nih suara noise-nya lagi Tup! 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 Tuk! Tup! Kita kan ngasih banget dapet customer yang Motornya tuh banyak di modifnya Dan kira-kira paling keren itu Waktu itu modif apa bang? Motor atau mobil jenis apa? Kalau untuk motor yang paling cukup keren Menurut saya itu Dimana request design sih sebenarnya ya Desain di saat motor itu memang lahir sudah cantik, sudah bagus kemudian banyak pilihan body kit aftermarket yang plug and play tapi customer tersebut memilih untuk request design dari segi waktu itu gak cepet dan dari segi biaya itu gak ekonomis gitu kan dan disitulah kelihatan customer yang memiliki jiwa seni dan menghargai sebuah proses untuk orang berkarya itu salah satu achieve kalau kita bisa bikin produk modifikasi yang cukup keren, kalau kita bisa membuat motor request design dari sketch gambar menjadi bentuk nyata gitu ya kalau yang di background abang nih motornya ini udah dimodif atau belum sih bang? kayaknya keren banget gitu nah ini kebetulan ini sudah ada beberapa part modifikasinya mulai dari cover headlight kemudian underwall nya fairing bagian bawahnya cover sitter bagian belakang dan kemudian di bagian wing set fairing kanan kirinya ini basicnya motor kawasaki IR6F motor ini lahir dari pabrikan itu konsepnya sport touring gitu CC nya sudah 600 tapi dia konsepnya sport touring gitu kan nah DNA aku ngebangun workshop itu lebih cenderung ke sport jadi motor ini aku ubah supaya DNA sport itu lebih dapat dengan mengganti stand the pit cover headlight nya dibikin lebih agresif kemudian ada cover seaternya gitu jadi ada beberapa sentuhan-sentuhan modifikasi yang memang konsepnya gak saya bikin ekstrim supaya temen-temen yang memang suka itu gak perlu tinggal motor lama di bengkel bisa tinggal check out aja tinggal dateng tinggal pasang atau bisa kirim keluar kota sehingga karya kita bisa dinekati sama banyak orang kalau kita bikin karya terlalu ekstrim terus banyak orang tertarik tapi ya tinggal motornya lama ya wah harganya lumayan ya gitu kan jadi aku pengen sediain produk-produk custom untuk motor itu yang bisa dimiliki sama semua kehalangan pecinta modif nah menurut Abang Deddy sendiri nih gimana menurut pandangan Abang Deddy mengenai perkembangan bisnis dan peluang di masa depan ya Bang? untuk perkembangan bisnis dan peluang di masa depan itu harus di prepare dari sekarang ya sebenarnya sangat luas untuk peluang bisnisnya karena bisa dibilang gini setiap tahun kan gelombang lulusan sekolah itu banyak ya entah itu dari STM-nya SMA-nya ataupun orang-orang yang kuliah sedangkan setiap tahun itu untuk kita membuka lapangan pekerjaan itu sebenarnya gak mudah balapan sama para lulusan-lulusannya gitu kan jadi otomatis nanti banyak tenaga-tenaga yang gak keserap ke dunia kerja jadi mendingan dari sekarang kita prepare kenapa enggak kita ciptain lapangan pekerjaan itu untuk diri kita sendiri apalagi sampai bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain sekarang apapun bisa jadi akses kita sekarang kan di permuda ya ada media digital kita bisa punya usaha itu yang gak harus mengikat waktu banget mengikat tempat di rumah pun bisa jadi kita punya usaha gitu kan jadi sekarang aksesnya sudah sangat di permuda tergantung kita itu mau bergerak atau enggak dan punya harapan untuk lebih atau enggak karena prinsipku selama kita punya nafas itu kita akan dituntut untuk tetap bekerja dan mencari uang nah cuma kita bekerja hari ini untuk memenuhi tuntutan kita dorongan yang harus dipaksa keluar hari ini atau untuk harapan kita ke depan gitu sih jadi kalau aku lebih memilih aku kerja untuk kejar harapan ke depan tuntutan sudah terpenuhi ya kejar harapan jadi otomatis apa yang aku dapat hari ini tidak membuat aku cukup merasa kuas gitu kan tapi tetap bersyukur tapi aku biar bisa tetap bisa maju lebih ke depan lagi gitu mungkin aku ada pertanyaan terakhir buat Abang Deddy ada enggak sih nasihat atau motivasi untuk para mahasiswa atau mahasiswi serta para alumni untuk memulai bisnis dari nol untuk memulai bisnis dari nol yang penting sekarang adalah mimpi mental mimpi dan mental itu dia kuncinya mimpi dan mental karena kalau kita enggak punya tujuan utama kenapa sih kita harus punya bisnis ya kan karena dengan kita berbisnis akses gerak kita sebenarnya jauh lebih luas kemudian istilahnya peluang kita untuk mendapatkan istilahnya kebebasan finansial itu lebih dekat walaupun semua profesi ada plus minusnya tapi yang harus dikencangin dari seorang pebisnis adalah mentalnya karena yang namanya ada kesuksesan pasti ada gagal ada untung pasti ada rugi ya kita semua bisa berenang tapi kan enggak semua orang itu berusaha berenang di laut kita sama-sama berenang di kolam berenang kan ombaknya masih eh ya masih pressure-nya masih biasa aja sama-sama air kita berenang di laut ada badai ada ikan hiu kita bisa survive di situ nah di usaha juga sama banyak orang buka usaha itu bisa tumbang di 1-2 tahun pertama 5 tahun pertama karena yang namanya usaha itu bukan tentang modal aja tapi bagaimana kita juga belajar untuk mengelola nanti kalau kita sudah punya kemampuan untuk mengelola niscaya sih modal datang dengan sendirinya awal-awal sebenarnya kita cari modal ya tapi modal ada pun kalau kita gak bisa ngelola ya abis mimpi dan mentalnya disiapin jadi buat sobat BSI di rumah yang mau coba bisnis siapkan dulu mental kalian dan juga mimpi kalian eh mimpi dulu ya mimpi dulu apa yang pengen kalian bangun bisnisnya dari nol terus abis itu kalian siapin mental kalian karena small step itu bakal bikin perubahan yang lebih besar buat sobat BSI di rumah dan kalau sobat juga udah punya mimpi gak punya mental sama aja bohong ya gak bisa menjalankan bisnis betul nah kita mau terima kasih banget nih buat Bang Deddy untuk diizinkan main di bengkelnya nih DJ Custom ini keren banget sih tadi aku liat motor modifnya keren banget terus yang di background ini juga rasanya pengen bawa pulang deh iya mau naikin aja tuh kayak udah keberatan di motor daripada berat banget sendiri ya kalau lecet rumah bisa kejual nah buat temen-temen jangan lupa subscribe ya channel Youtubenya DJ Custom dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube kita di BSI TV dan Kuliah BSI aja jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalain loncengnya supaya nanti kalian tahu kita bakal update video apa lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya